Suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat Ya Rasulullah, ajarkan kami satu hal amalan yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan neraka Jawab Rasulullah, ada tiga hal Allah mengharamkan masuk surga Jangankan masuk surga, baunya saja diharamkan oleh Allah Yang pertama, mudminul homer, yaitu pecandul homer atau minuman keras Yang kedua, wal'aku, orang durhaga atau orang tua Yang ketiga, waddayusu, yaitu suami atau istri yang tidak memiliki rasa cemburu Yang menyetujui perkara keci kepada keluarganya dan Allah melaknat dayusu Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini dikategorikan hadis yang soheh Sahabat kembali bertanya Ya Rasulullah, apa makna dari dayus itu sebenarnya? Rasulullah menjawab, dayus ialah lelaki, suami atau istri yang tidak punya cemburu terhadap pelanggaran-pelanggaran agama Yang terjadi pada keluarganya dan mereka merelakan anggota keluarganya untuk melakukan dosa-dosa besar Berkholwat atau berdua-duaan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mukrim Sehingga Allah menurunkan laknat, bencana serta balak bagi dirinya dan keluarganya Sebagian para ulama berpendapat bahwasannya dayus itu berlaku juga untuk kedua orang tuanya Yang membiarkan anak-anaknya dan menyetujui untuk berkholwat atau berdua-duaan yang bukan mukrimnya Dan tidak ada sedikitpun rasa cemburu terhadap perkara yang kecil kepada keluarganya Dan mudah-mudahan keluarga kita selalu dilundungi oleh Allah Sehingga keluarga kita dijauhkan dari api neraka Ku anfusakum wa'akhirikum laro Sekian, mudah-mudahan bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!